Apor Pemandang 10-2, posisi di mana? Apor Pemandang 10-2, posisi di mana? Pas patroli melintas di kawasan Danau Sunter, ada sekelompok remaja yang kelihatannya anak motor sedang asik nongkrong. Nah dari sini polisi menaruh ceriga nih, jangan-jangan mereka nongkrong sambil mabuk-mabukan. Akhirnya langsung saja diperiksa. Pemandang 10-20 kemantuan? Benarkan tidak? Gak apa. Saya tahu tidak, kenapa dilakukan? Itu kegagakan. Ini dulu saja, nanti ada bagiannya. Di motor masing-masing. Keluarin di depan motornya masing-masing, di jognya, taruh di jognya. Belum bayar? Belum bayar? Hah? Belum bayar. Ini taruhnya di mana? Di sini, memang bisa di belakang? Di sini. Di belakang kan? Gak bener yang mana? Banyak, berat-berat. Ini sebenarnya tempat ada kan di ini. Namanya kendaraan kekurat. Kelat itu di sini, tempatnya. Nah, ini nih yang jangan dicontoh ya, sahabat RTV. Rata-rata, motor yang diperiksa sama polisi ini plat nomornya tidak dipasang di tempat semestinya. Tapi malah ditaruh di dalam jog motor. Aduh mas, modif sih modif. Tapi harus sesuai dengan aturan dong. Caga sesuai di bawah ya? Caga sesuai di bawah ya? Caga sesuai di bawah. Oke, Bang Freddy. Ini kan tadi dari sekelompolan pemuda ini sedang berkerumun dan juga di pinggir danau ini ya? Iya, betul. Jadi, setelah diperiksa tadi, mereka ini ternyata apa yang mereka lakukan? Yang kita cek, dia bawa minuman. Terus, begitu kita cek perat-peratnya pun ada yang nggak lengkap juga. Nah, yang mereka lakukan di sini minum-minum minuman keras. Makanya tadi kita buang di pinggiran. Nah, dari setelah pengecekan ini ternyata mereka tidak mempunyai pelat kendaraan ya? Jadi, mereka tidak memasang pelat kendaraan itu ya? Dan warnanya pun lain-lain semua. Ternyata, nggak sesuai dengan suratnya. Dari ini, dari para pemuda ini, mereka dapat dikenai sanksi. Nah, nanti kita amankan dulu di sana, di kantor. Lalu, tinggal lengkapin bodi-bodinya sama warnanya, seluruh rumpah. Yuk, lanjut lagi, sahabat RTV. Kali ini, patroli menuju ke arah Kemayoran Jakarta Utara. Dan tiba-tiba... Dan bener aja nih, sahabat RTV. Rekan saya Vicky yang ikut tim patroli motor sedang terlibat kejar-kejaran berkecepatan tinggi dengan para pelaku balap liar. Aduh, hati-hati ya semuanya. Sinteger meluju tempat yang dimana diduga ada balap liar. Dan sekarang ini kita lagi mengikuti dari pengejaran tersebut. Walaupun banyak yang berhasil kabur, tetapi ada juga yang akhirnya ketangkep nih, sahabat RTV. Jangan, tapi jangan. Dari mana? Baru bantu. Baru bantu. Baru bantu. Jemput temen siapa? Baru bantu di sini, jemput siapa? Ia juga. Lu jemput dia? Loh bantu di sini? Lu dari sana? Lu dari sana? Setelah diperiksa ponselnya, malah ditemukan barang bukti baru. Tria ini ternyata ikut judi online juga loh. Aduh, lengkap sudah nih pelanggarannya. Tidak ada pengetahuan. Oke bro, tadi kan kita nih kepisah nih saat melakukan pengejaran dari aksi balap liar. Nah ini tadi yang lo dapetin apa aja nih? Tadi sih kita sama gue sama tim yang lain main tejar-kejaran ya. Karena tadi kumpet ngeliat ada para remaja yang lagi panggil balapan dengan jumlahnya yang cukup banyak ya. Cukup banyak ya? Dan tadi sih tim kejar terus dan mereka pada lari kan, pocah-pacir. Itu sih ada beberapa yang tadi ketangkap juga, kepegang. Karena pas lagi di bawangnya ternyata dia habis pake kan. Habis pake ya? Ada bukti transaksi, judi online. Dan dia memang udah mengakui kalau dia habis pake. Bener-bener gak ada kapoknya ya mereka ini. Akhirnya belasan motor dan pengendaranya yang ditangkap dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut. Semoga kapok beneran dan jangan diulangin lagi ya adik-adik. Sahabat RTV, usai sudah petulangan saya dengan tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara malam ini. Jangan dicontoh hal-hal yang buruk di tayangan ini ya. Kita jumpa di segmen cerita sang jurnalis berikutnya. Tak terasa 30 menit sudah kami menghadirkan aksi polisi melacak berbagai tindak pelanggaran hukum. Tak lupa kami juga ajak kamu yang mencurigai atau melihat hal mencurigakan untuk melaporkan ke akun media sosial kami yang tertera di layar kaca kamu. Berkat laporan kamu nih, pelanggaran yang terjadi akan bisa dilacak oleh aparat penegak hukum. Dan jangan lupa ya untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan mulai dari memakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir demi menekan penyebaran virus corona. Saya Fenisha Wu dalam program 12, lihat, lapor, laca. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam dan sampai jumpa.